KABAYAN FOR PRESIDEN Pemilihan presiden masih dua tahun lagi, tapi suasana politik sudah mulai menghangat. Beberapa namapun bermunculan bakal meramaikan pentas lima tahunan tersebut. Dalam suasana politik seperti inilah ketika para pemimpin sibuk dengan kepentingannya sendiri ataupun kelompoknya, rakyat mulai gelisah. Rakyat merindukan pemimpin yang bisa dipercaya. Dalam situasi seperti ini, sosok KABAYAN muncul. Rakyat merindukan sosok pemimpin yang jujur dan bisa dipercaya serta konsisten yang terpresentasi pada sosok KABAYAN. Rakyat pun tak segan mengibarkan slogan KABAYAN FOR PRESIDEN. Di tengah popularitas nama KABAYAN yang mengungguli tokoh lainnya, berbagai partai politik pun berupaya menggandeng, menunggangi, sekaligus menyetirnya jika terpilih jadi presiden. Inilah lakon yang ditampilkan kelompok Indonesia kita di Geraha Bakti Budaya Taman Ismail Marjuki pada 13-15 Juli 2012 lalu. Menurut sutradara Dili Petet, pentas ini ingin menghadirkan sosok KABAYAN. KABAYAN bukan sekedar tokoh yang lucu. KABAYAN bukan hanya menghadirkan kekonyolan. KABAYAN sesungguhnya sebuah cara berpikir alternatif. KABAYAN mewakili harapan rakyat biasa, yakni harapan yang sederhana, namun pelik saat diwujudkan. KABAYAN hadir tak cuma wujud masyarakat Indonesia yang masih murni, tapi juga representasi moral yang seharusnya bisa menjadi panutan dalam bersikap. Lakon KABAYAN jadi presiden ini juga menitipkan pesan bagi masyarakat pada saat jelang pemilu nanti. Rakyat jangan cuma melihat sosok yang dijagokan, melainkan juga harus cerdik melihat unsur yang mendukung di baliknya. Karena justru mereka lah yang memiliki kepentingan besar untuk meraup keuntungan dari rakyat. Dari Jakarta, Rizwan M. Din, Nanang Wahyudiputra, tvnila.com Sampai jumpa di video selanjutnya.